Al-Fatihah Al-Fatihah Untuk pertemuan hari ini kita masuk kepada bab dua yaitu tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah Atau garis besarnya itu adalah jujur, amanah dan istiqomah Namun sebelum Ustadz melanjutkan kepada materi tentang jujur, amanah dan istiqomah Ustadz akan mengingatkan kembali tentang kontrak belajar kita ya ketika setiap masuk kepada materi PAI Itu kontrak belajarnya tolong diingatkan kembali Yang pertama silahkan anda semuanya berdoa dulu sebelum melaksanakan pembelajaran Yang kedua persiapkan media pembelajarannya baik itu handphone ataupun yang lainnya Yang ketiga silahkan dengarkan dan simak baik-baik apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Yang keempat laksanakan semua yang menjadi tugas anda semuanya secara tepat waktu dan sebaik mungkin Yang kelima anda semuanya senantiasa mengakhiri setiap pembelajaran dengan pembacaan hamdalah dan juga kiparatul majlis Itu kontrak belajar yang harus anda ingat, yang harus anda laksanakan Mudah-mudahan dengan kontrak belajar tersebut kita semua senantiasa mendapatkan ilmu yang berpampampat dari Allah SWT Ananya yang soleh dan solehah kita masuk kepada materi tentang masalah jujur, amanah, dan istiqomah Terus tercontohkan untuk masalah jujur, amanah, dan istiqomah Kita sering melihat di tengah-tengah masyarakat Seseorang yang ketika diberi kepercayaan oleh orang lain Lalu orang tersebut mengkhianati ataupun mengkhianati terhadap amanahnya itu Ketika diberikan kepercayaan untuk menjadi ketua panitia Untuk menjadi ketua PHBI Ataupun untuk menjadi ketua ronda atau apa Dia tidak bisa menjalankan amanah tersebut secara maksimal Bahkan ketika ditanya pun jawabannya itu sangat tidak realistis sekali Artinya dia sering berdusta Ketika sering berdusta dan tidak amanah terhadap kepercayaan orang lain Maka akan banyak pihak-pihak lain yang dirugikan Ataupun kita sering melihat di tengah-tengah masyarakat Ada orang yang dipercaya sebagai orang yang memegang uang Tapi dalam masalah tugasnya dia tidak bisa amanah terhadap tugasnya Sehingga uang yang harusnya dia jaga Uang yang harusnya dia simpan Eh malah dia gunakan untuk keperluan sehari-hari Ketika ditanya oleh orang lain Ketika ditanya oleh orang lain Ternyata uangnya sudah tidak ada Itu kan amanah di sana itu sudah tidak ada Ketika jujur dan amanah sudah tidak dilaksanakan Maka itu akan mengakibatkan pihak-pihak lain yang terugikan Ataupun anak-anak semuanya kita sering menyaksikan Perilaku oleh yang tidak konsisten atau istiqomah dalam melaksanakan kegiatan Salah satunya kita dalam ruang lingkup sekolah Ketika ada seorang guru yang memberikan tugas kepada siswanya Terkadang masih ada beberapa siswa yang tidak istiqomah Yang tidak konsisten dalam melaksanakan tugasnya Ataupun dalam masalah peribadahan kita sehari-hari Kita sebagai umat muslim Ketika masuk waktu sholat Ketika masuk kewajiban Kita senantiasa tidak konsisten Ataupun tidak istiqomah dalam melaksanakan kewajiban tersebut Artinya kita selalu lalai dalam melaksanakannya Seharusnya tepat waktu Eh kita malah di akhir-akhir waktu Itulah contoh-contoh kecil di masyarakat yang sering kita temukan Bahkan contoh-contoh kecil yang mungkin berada dalam diri kita sendiri Jujur amanah, jujur dan amanah itu Ketika orang tidak jujur dan amanah Maka Itu kerugiannya bisa dirasakan oleh orang lain yang juga jadinya sendiri Ketika orang tidak istiqomah Maka itu akan kembali dan merugikan terhadap pelakunya sendiri Sehingga ada ungkapan Siapa giat pasti dapat Siapa giat pasti dapat Ungkapan ini mengisyaratkan agar kita semua senantiasa istiqomah dalam mengerjakan sesuatu Yakinlah bahwa orang yang giat itu pasti akan dapat Selama orang tersebut giat dalam melaksanakan sesuatu Maka orang tersebut akan mendapatkan hasilnya Itu contoh-contoh kecil yang sering kita laksanakan Ataupun kita temui di masyarakat Oke ini ada yang suli dan suliha Kita masuk kepada Poin yang pertama Yaitu jujur Karena tadi kita Untuk bab dua ini Judul besarnya itu adalah Hidup tenang dengan kejujuran Jujur Ini bisa menjadikan Orang ataupun pelakunya Itu akan tenang hatinya Tapi kalau kita lihat dari segi Dari segi definisi Atau pengertian Bahwa yang disebut dengan jujur itu adalah Kesesuaian sikap Antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya Apa yang diucapkan Memang itulah yang sesungguhnya Dan apa yang diperbuat Itulah sebenarnya Itulah jujur Apa yang diucapkan Itu sesuai dengan apa yang Kita perbuat Bahkan Ananda yang suli dan suliha Kejujuran ini Sangat erat kaitannya dengan hati nurani Kata hati nurani Adalah sesuatu yang murni dan suci Terkadang hati nurani ini Sering mengajak kepada kebaikan dan kejujuran Namun Kita sendiri yang enggan Untuk melaksanakannya Apa yang ada dalam hati Dengan perbuatan kita Kalau seandainya itu sama Berarti dia itu jujur Tapi kalau kata hati Dengan apa yang dilakukannya Dengan apa yang diucapkannya Ternyata berbeda Maka Itu Kebalikannya daripada jujur Atau yang sering kita sebut dengan Dengan dusta Mengapa kita harus jujur Nah mungkin ini akan ada di benak Ananda semuanya Kenapa sih kita ini harus jujur Ananda yang soleh dan soleh Jujur itu penting Berani jujur itu hebat Jujur itu penting Berani jujur itu hebat Sebagai mahluk sosial Kita memerlukan hidup yang harmonis Baik dan seimbang Agar tidak ada yang dirugikan Tidak ada yang didolimi Dan tidak ada yang dicurangi Kita harus jujur Jadi untuk kehidupan yang lebih baik Kuncinya adalah Kejujuran Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW An'abdillahi mas'udin An'abdillahi mas'udin an'in nabi Rasulullah SAW Qala Inna siduqa Yahdi ilal mirri Wa innal birra Yahdi ilal jannah Jadi Abu Abdillah Bin Mas'udu Rasulullah SAW Bersabda Sesungguhnya Jujur itu Membawa kepada kebaikan Dan kebaikan itu Membawa ke syurga Sehingga ada Ungkapan bahwa Jujur itu mahal Jujur itu mahal Kejujuran itu mahal Di sini bisa anda lihat Di layar Berani jujur itu hebat Kenapa berani jujur itu hebat Karena memang sekarang Krisis kejujuran itu Sangat Besar sekali Kualitas dan tingkat Kejujuran di Indonesia Sangat rendah Dan patut dipertanyakan Berbagai perilaku Ketidakjujuran Dapat kita temui Di sekitar kita Dengan mudah Mulai dari Ruang lingkup Pribadi kita sendiri Ruang lingkup Keluarga kita Ruang lingkup Sekolah Ruang lingkup Masyarakat Maupun ruang lingkup Hingga sampai ke pemerintahan Makanya Kualitas dan tingkat Kejujuran di Indonesia Itu sangat rendah Sekali Ini bisa kita Buktikan Dengan krisis-krisis Kejujuran Yang ada di negara kita Salah satunya adalah Banyaknya Ucapan-ucapan Bohong Banyaknya Korupsi Kolusi Dan nepotisme Bisa Dengan Banyaknya Orang-orang Ataupun Siswa-siswa Yang mencontek Itu salah satu Dari krisis Krisis Kejujuran Untuk itu Anda dan sekalian Sebagaimana Yang sudah Ustaz disampaikan Tadi bahwa Sesungguhnya Yang Namanya Jujur Itu adalah Membawa kebaikan Dan kebaikan itu Membawa ke surga Semakin orang Melaksanakan Kejujuran Maka orang ini Semakin banyak Kebaikannya Semakin banyak Kebaikannya Maka kebaikan tersebut Akan Mendorong dia Kedalam Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk itu Ustaz harapkan Semoga Anda yang Suleh dan Sulehah Bisa melaksanakan Kejujuran ini Dimanapun Dan kapanpun Hilangkan Berkata Bohong Mencontek Atau Flagiarisme Nah ini Biasanya Terjadi di kalangan Orang-orang Yang Berpendidikan Ya Baik itu Siswa Maupun orang-orang Yang Pintar Dalam Membuat Buku Terkadang Dalam Membuat Bukunya itu Ada orang Yang Pelagiat Mencontek Daripada Hasil Daripada Orang lain Itu sama Dengan Ketidakjujuran Atau Kita Membuat Sesuatu Yang Kita Akui Padahal Itu adalah Hasil Daripada Orang lain Itu Sama Dengan Ketidakjujuran Atau Berlaku Curang Berlaku Curang Baik itu Dalam Sebuah Pasar Sebagai Pedagang Ketika Ketika Mengukur Sesuatu Menimbang Sesuatu Itu Terkadang Ada yang Curang Curang Disini Berarti Itu Krisis Daripada Kejujuran Adanya Fitnah Dan Penipuan Adanya KKN Korupsi Dan Liputus Fitnah Dan Penipuan Kita Sering Berbicara Kepada Orang Lain Membicarakan Orang Lain Tanpa Tanpa Ada Dasarnya Dan Tidak Sesuai Dengan Kenyataannya Itu Fitnah Ketika Kita Berbicara Tidak Sesuai Dengan Kenyataannya Tidak Sesuai Dengan Realita Yang Ada Berarti Itu Salah Satu Sifat Daripada Ketidak Jujuran Mudah Mudahan Anda Semuanya Senantiasa Berlaku Jujur Dimanapun Dan Analia Yang Solih Dan Solihah Kita Bisa Melihat Daripada Dalia Kejujuran Ini Rasulullah Sallallahu Assalam Bersabda Seorang Pembisnis Yang Jujur Lagi Dapat Dipercaya Akan Dikumpukan Bersama Para Nabi Sidiki Dan Syuhada Orang Yang Jujur Disini Dicontohkan Orang Yang Pembisnis Yang Jujur Lagi Dapat Dipercaya Kenapa Disini Contohnya Pembisnis Karena Ananda Sekalian Itu Kebanyakan Dijujinya Sebuah Kejujuran Itu Dari Seorang Pedagang Atau Dari Seorang Pembisnis Makanya Ketika Ada Seorang Pembisnis Yang Sukses Dalam Kejujurannya Dia Dapat Dipercaya Orang Lain Tidak Pernah Berbohong Tidak Pernah Curang Dalam Bisnisnya Maka Suatu Saat Nanti Di akhirat Nanti Dia Akan Dikumpulkan Bersama Para Nabi Sidikin Dan Suhada Kenapa Sampai Dikumpulkan Dengan Para Nabi Sidikin Dan Suhada Karena Seperti Tadi Yang Ustadz Bilang Jujur Itu Mahal Orang Yang Jujur Itu Dibeli Mahal Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Dengan Cara Dikumpulkan Bersama Orang Orang Yang Solih Orang Orang Yang Mulia Yaitu Para Nabi Para Sidikin Dan Para Syuhada Itu Salah Satu Dalil Daripada Kejujuran Yang Kedua Kita Bisa Lihat Dalil Daripada Al-Quran Sebagaimana Terdapat Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 42 Yang Artinya Dan Janganlah Kamu Campur Adukan Kebenaran Dengan Kebatilan Dan Janganlah Kamu Sembunyikan Kebenaran Sedangkan Kamu Mengetahuinya Ini Salah Satu Bukti Ataupun Dalil Al-Quran Yang Berhubungan Dengan Dengan Kejujuran Yang Ketiga Sekalian Kita Bisa Lihat Hadis Nah Ini Sudah Kita Baca An-Abdillah Mas'ud An-Nabi S.A.W. Sesungguhnya Jujur Itu Membawa Kepada Kebaikan Dan Kebaikan Itu Membawa Ke syurga Bisa Anda Bayangkan Ketika Ada Orang Lain Berkata Tidak Jujur Kepada Kita Berkata Tidak Sesuai Dengan Realitanya Terkadang Kita Merasa Sakit Ya Karena Kita Merasa Dibohongi Oleh Orang Tersebut Dan Kita Pun Sama Ketika Kita Berbicara Bohong Kepada Orang Lain Tidak Sesuai Dengan Realitanya Ataupun Kita Tidak Jujur Dengan Apa Yang Kita Ucapkan Itu Bisa Mengakibatkan Orang Lain Pun Sakit Dengan Ucapan Kita Semua Makanya Ustaz Harapkan Ananda Semuanya Itu Senantiasa Berlaku Jujur Berkata Jujur Bersikap Jujur Baik Itu Kepada Orang Tua Baik Itu Kepada Teman Kepada Guru Dan Kepada Yang Lainnya Itu Ananda Usahakan Supaya Ananda Bisa Termasuk Kedalam Orang Orang Yang Jujur Dalam Ucapan Dan Perbuatannya Sebagaimana Jujurnya Rasulullah S.W. Karena Rasulullah S.W. Bangsa Qures Itu Rasulullah Diberi Gelar Al-Amin Artinya Orang Yang Terpercaya Orang Yang Dapat Dipercaya Yang Memberi Gelarnya Ini Adalah Bangsa Qures Adalah Bangsa Kaum Kafir Bukan Umat Islam Tapi Umat Kafir Sendiri Memberi Gelar Kepada Rasulullah Itu Al-Amin Karena Rasulullah Dalam Setiap Bisnisnya Dalam Setiap Ucapannya Dalam Setiap Tingkah Lakunya Beliau Senantiasa Mengutamakan Kejujuran Sehingga Dibilih Gelarlah Rasulullah Itu Sebagai Al-Amin Anada Yang Suleh Dan Suleha Kejujuran Itu Berbuah Kepercayaan Sebaliknya Dustah Menjadikan Orang Lain Tidak Percaya Jujur Bisa Membuat Hati Kita Tenang Sedangkan Berbohong Bisa Membuat Hati Kita Jadi Was-was Ketika Kita Jujur Kepada Orang Lain Maka Kepercayaan Orang Lain Pun Kepada Kita Itu Akan Timbul Tapi Ketika Kita Pernah Berbohong Kepada Orang Lain Maka Orang Lain Itu Akan Susah Untuk Percaya Lagi Kepada Kita Jadi Kejujuran Itu Mendatangkan Kepercayaan Dan Dustah Itu Mendatangkan Ketidak Percayaan Mudah-mudahan Anda Semuanya Bisa Jujur Dalam Segala Hal Sehingga Orang Lain Bisa Percaya Kepada Ananda Semuanya Akan Tetapi Ananda Sekalian Kadangkala Ada Orang Yang Tidak Suka Dengan Kejujuran Hal Ini Dapat Terjadi Kalau Orang Terganggu Oleh Kejujuran Kita Meskipun Demikian Jangan Takut Dan Risau Karena Lebih Banyak Pihak Yang Mendukung Kejujuran Ada Saja Di Antara Manusia Manusia Yang Allah Ciptakan Yang Tidak Suka Dengan Kejujuran Ada Yang Sering Menyembunyikan Kesalahan Yang Sering Menyembunyikan Kekurangannya Tidak Jujur Itu Terkadang Suka Ada Ini Sifat Yang Harus Anda Memiliki Dalam Kehidupan Anda Seada Hari Apa Hikmah Kita Mempelajari Tentang Kejujuran Disini Bisa Anda Pahami Salah Satu Hikmah Daripada Kejujuran Ini Pertama Mendapatkan Kepercayaan Dari Orang Lain Semakin Kita Jujur Terhadap Orang Lain Baik Itu Dari Segi Ucapan Baik Itu Dari Segi Perbuatan Ataupun Yang Lainnya Ketika Kita Sudah Jujur Maka Kita Akan Dipercaya Sama Orang Lain Ketika Kita Sedang Bekerja Pekerjaan Kita Kita Laksanakan Sejujur Mungkin Tanpa Ada Rekayasa Sedikit Pun Maka Orang Lain Akan Percaya Terhadap Tugas Kita Akan Percaya Terhadap Pekerjaan Kita Dan Kita Sebagai Siswa Ketika Kita Sebagai Siswa Belajar Dengan Baik Belajar Dengan Jujur Meskipun Kita Lagi Dalam Keadaan Daring Dalam Keadaan Online Anda Semuanya Tetap Jujur Dalam Melaksanakan Pembelajaran Ketika Waktu Belajar Pelajaran Satu Anda Belajar Semuanya Ketika Dikasih Tugas Anda Melaksanakan Tugas Semuanya Sehingga Guru Pun Akan Percaya Kepada Anda Maka Disitulah Buah Daripada Kejujuran Yang Anda Lakukan Tapi Kalau Sebaliknya Kalau Seandainya Anda Tidak Melaksanakan Kejujuran Dalam Melaksanakan Pembelajaran Ini Sehingga Guru Tahu Dan Ternyata Anda Itu Membohongi Ataupun Tidak Jujur Terhadap Guru Guru Anda Semuanya Maka Guru Anda Pun Akan Susah Untuk Percaya Kepada Anda Semuanya Yang Kedua Hikmah Daripada Kejujuran Ini Adalah Mendapatkan Banyak Teman Ketika Kita Bersosialisasi Bermasyarakat Dan Mengutamakan Kejujuran Maka Orang Lain Pun Akan Suka Terhadap Diri Kita Sendir Orang Lain Akan Percaya Akan Suka Akan Tertarik Terhadap Diri Kita Karena Kita Ini Adalah Orang Orang Yang Jujur Berbeda Dengan Orang Orang Yang Ketika Kita Berteman Dengan Orang Orang Yang Bohong Itu Masya Allah Sangat Susah Sekali Ketika Anda Sering Melaksanakan Kebohongan Maka Teman Itu Akan Sedikit Teman Akan Menjauh Kenapa Karena Kita Tahu Bahwa Kita Pun Tidak Akan Pernah Tidak Akan Mau Berteman Dengan Orang Yang Ucapannya Selalu Berbohong Semakin Kita Dibohongi Orang Lain Maka Kita Akan Semakin Sakit Begitupun Orang Lain Yang Kita Bohongi Maka Orang Lain Pun Juga Akan Merasakan Sakit Karena Dibohongi Oleh Kita Semua Yang Ketiga Hikmah Daripada Kejujuran Ini Mendapatkan Ketentraman Hidup Karena Tidak Memiliki Kesalahan Terhadap Orang Lain Orang Yang Senantiasa Jujur Maka Orang Tersebut Akan Tenang Hatinya Akan Tentram Hatinya Kenapa Sampai Tenang Dan Tentram Hatinya Karena Merasa Tidak Ada Yang Ditutupi Tapi Ketika Orang Berbohong Terhadap Orang Lain Dia Akan Was Dia Akan Ketahuan Bahwa Itu Adalah Bohong Jadi Ini Salah Satu Hikmah Daripada Kejujuran Yang Mudah Mudahan Anda Semuanya Bisa Melaksanakannya Dimanapun Dan Kapanpun Dan Ustadz Berdoa Mudah Mudahan Kita Senantiasa Digolongkan Oleh Allah Menjadi Orang Orang Yang Senantiasa Jujur Dalam Ucapan Jujur Dalam Perbuatan Dan Jujur Dalam Setiap Apa Yang Akan Kita Lakukan Untuk Pertemuan Hari Ini Itulah Yang Bisa Sampaikan Mudah Mudahan Ustadz Ulangi Lagi Kita Semua Senantiasa Melaksanakan Kejujuran Karena Kejujuran Ini Adalah Salah Satu Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perintah Rasulullah Sallallahu Yang Harus Kita Laksanakan Dan Harus Kita Jaga Sebaik Mungkin Kita Utamakan Setiap Apa Yang Kita Lakukan Setiap Apa Yang Kita Ucapkan Itu Senantiasa Mengutamakan Terhadap Terhadap Kejujuran Ustadz Akhiri Pembelajaran Untuk Hari Ini Dengan Pembacaan Alhamdulillah Secara Bersama Sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dan Doa Kiparatul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astagfir Kawatu Bilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh